Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya Founder dari Padipokan Ilmu Hipnotis Nah pada kesempatan video kali ini Saya akan membahas tentang ilmu hipnotis Dan keuntungan bagi orang-orang yang mudah dihipnotis Nah itu apa? Oleh karena itu silahkan anda simak videonya Dari awal sampai akhir Biar anda paham tentang materi yang saya sampaikan Dan ini jarang sekali ya Dibahas orang lain Karena itu silahkan anda simak videonya Dari awal sampai akhir Biar anda paham tentang materi yang saya sampaikan Saya Yusuf Aditya Founder dari Padipokan Ilmu Hipnotis Dalam pelatihan saya Baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam Dan ilmu daya batin Saya mengajak peserta untuk memaksimalkan Seluruh potensi yang ada di dalam dirinya Digunakan untuk berbagai hal Saya ucapkan terima kasih juga Bagi anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis Ini kitabnya Dan saya ucapkan terima kasih juga Bagi anda yang sudah mengikuti Kelas pelatihan jarak jauh Dan apabila anda berminat Dengan buku Jago Ilmu Hipnotis Anda bisa kontak nomor yang ada di video ini Tentang belajar ilmu hipnotis Kebanyakan orang masih berpikir bahwa ilmu hipnotis itu adalah ilmu gaib Atau ilmu yang aneh Perlu melakukan ritual aneh-aneh tertentu Dan belajar ilmu hipnotis itu berbahaya Kenapa? Karena nanti takutnya disalahgunakan untuk menipu dan sebagainya Nah, seperti itu merupakan pandangan orang awam ya Bukan sebagai praktisi seorang hipnotis Nah, pandahal ilmu hipnotis itu banyak sekali ya cabangnya Ada yang digunakan untuk motivasi Ada yang digunakan untuk terapi Atau bisa disebut dengan hipnoterapi Ada juga yang digunakan untuk hipnosunat Atau anestesi Ada juga yang digunakan untuk hal-hal medis ya Atau disebut dengan medical hypnosis Ada juga yang digunakan untuk bedah gigi Nah, ini bisa disebut dengan hipnotis don'tik ya Ada juga yang digunakan untuk proses melahirkan Nah, ini bisa disebut dengan hipnotiting Nyantunya, keilmu hipnotis masih banyak sekali ya Ada yang namanya hipnosailing Ada juga yang namanya hipnoforensik dan sebagainya Dan semua ini ilmiah menggunakan seni komunikasi Bukan hal-hal yang aneh Dan kebanyakan juga orang bertanya Wah, nanti aku bisa dihipnotis Nanti seperti ini Kayak orang bodoh bisa dibuat ini, ini, ini Padahal tidak seperti itu ya Orang-orang yang mudah dihipnotis Ini merupakan orang-orang yang sangat luar biasa Atau orang-orang yang hebat Apabila tahu tentang dirinya sendiri Kenapa? Orang-orang yang mudah dihipnotis Atau yang cepat dihipnotis Itu sejatinya orang tersebut Sering connect dengan kekuatan pikiran bawah sadarnya Padahal, kekuatan pikiran bawah sadar Itu pengaruhnya 88% Lebih kuat daripada pikiran sadar Nah, bagi Anda Yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis Ingin memahami cara kerja pikiran Nah, Anda wajib melatih diri Anda Maksud di kondisi yang namanya hipnosis Nah, ini bisa dicapai dengan tentuan orang lain Atau hipnotapi Bisa juga dicapai dengan yang namanya Self-hipnosis Yaitu menghipnotis dirinya sendiri Di program dengan sugesti-suggesti positif Apa yang ingin dicapai Apa yang ingin dialami Seperti itu Itu tentang ilmu hipnotis Jadi, keuntungan orang-orang yang mudah dihipnotis Seperti itu ya Jadi, manfaatnya banyak Bukan hanya sekedar dikerjain Akan tetapi Kalau dia sudah paham dengan dirinya Sudah paham tentang potensi yang ada di dalam dirinya Maka potensi itu bisa dibangun Atau bisa dibangkitkan Sehingga akan menjadi yang sangat luar biasa Akan tetapi kebanyakan Orang-orang yang mudah dihipnotis Orang-orang yang belum sadar tentang dirinya Maka biasanya orang itu juga Bingung Kenapa kok sering bakper Kenapa kok sering sedih Kenapa kok hidupannya selalu Tertujuh ke hal-hal yang negatif Nah, ini biasanya disebabkan oleh Program yang salah Yang ada di pikiran bawah sadar orang tersebut Mungkin ini yang bisa saya kampaikan Semoga bermanfaat Dan bagi Anda yang ingin mempelajari tentang ilmu hipnotis Ilmu hipnoterapi Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini Oke, saya ini Pilotofi Kuala Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hipnosa Sampai jumpa di video selanjutnya